Terima kasih buat supporter Persebata yang sudah kawal Persebata lembata juga bersama aparat TNI, Polri dan Satpol PP mengawal ketat perjalanan pelatih tim ofisial dan para pemain Persebata ke penginapan di Kota Lewa-Leba lembata. Tim Persebata di evakuasi menggunakan bus dari Gor 99 Kota Lewa-Leba, tempat berlangsung di laga Persebata Persebata. Pantauan TribunFlores.com, tim Persebata memasuki bus dengan aman. Mereka juga tampak tenang dan beberapa pemain melampaikan tangan. Dalam perjalanan menuju penginapan terpantau puluhan kendaraan milik supporter lembata dan juga aparat keamanan. Beberapa video yang mempertontonkan aksi supporter lembata mengawal tim Persebata juga beredar di media sosial. Kericuhan terjadi dalam laga Persebata versus Persebata Flores Timur saat menit-menit akhir babak kedua, di mana Persebata sudah umul atas Persebata Flores Timur 1-0. Pendukung Persebata Flores mulai melemparkan beragam benda seperti botol, kayu, dan batu ke arah lapangan. Selain itu ada pula yang merangsek masuk ke area lapangan dan merusak bench pemain dan ofisial. Pantauan TribunFlores.com saat ini situasi dan kondisi di lapangan dan sekitarnya mulai kondusif. TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamung Peraja berhasil meredam kericuhan. Semua pihak sangat diharapkan untuk tidak terprovokasi dengan peristiwa yang terjadi di lapangan pertandingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!